Apalagi nanti ini tahun politik nih, nanti setiap masjid banyak yang datang ini, terutama alih hikmat, banyak nanti yang datang bagikan kopya, baju takwa, sarung, mukena, nyasa jadah, terus minta tolong, jangan lupa ya, bacakan kami ayat kursi. Dia dapat kursi, gak main lagi kesini. Dia cuma minta untuk dapat kursi pak, setelah dapat kursi, gak akan main kesini. Terus janjinya wah muluk-muluk. Nah para takmir pak, kalau ada tamu model begini, siapkan kopi pak. Kopi kasih yang kental, jangan kasih gula pak. Sukuhkan. Lalu dia minum, kok pahit. Ya pak, manisnya kan di bibir bapak semua selama ini. Sama janji-janji bapak. Bismillahirrahmanirrahim Depan itu apa? Depan itu nafsu. Jadi makna depan, saya baru selesai tiga pak kitab tafsir. Sejak masuk Islam. Baru tiga yang saya selesaikan. Baru jalan lain, Tawbari dan Ibnu Katir. Jenengan yang Islam namanya sudah lima atau delapan tafsir habis ya. Saya baru tiga. Penjelasan depan itu nafsu. Jalan lain dong pak. Tapi teman-teman sekarang saya yang disana pakai jalan lain pak. Nah itu nafsu yang depan. Kalau yang belakang, ini komunitas. Lingkungan. Jadi kenapa Iblis bilang dari belakang, itu maksudnya lewat pertemanan, lewat komunitas. Nah itu Iblis bisa masuk lewat situ. Makanya berteman hati-hati. Sampai-sampai roson mengeluarkan hadith. Barang siapa kamu berteman dengan pandai besi, tukang las, kamu sangit baunya. Tapi kalau kamu berteman dengan orang penjual parfum, gumul itu bawa mu wangi. Sampai begitu kan Tawb. Artinya hati-hati. Pertemanan ini pintu masuk Iblis. Kalau depan nafsu kita, harta, jabatan, pangkat, ini depan ini. Ini depan ini. Apalagi nanti ini tahun politik nih. Nanti setiap masjid banyak yang datang ini. Terutama Alikmat. Banyak nanti yang datang bagikan kopya, wajud takwa, sarung, mukena, nyasa jadah. Terus minta tolong. Jangan lupa ya. Bacakan kami ayat kursi. Dia dapat kursi. Nggak main lagi ke sini. Dia cuma minta untuk dapat kursi pak. Setelah dapat kursi, nggak akan main ke sini. Terus janjinya, wah, nguluk-nguluk. Nah, para takmir pak, kalau ada tamu model begini, siapkan kopi pak. Kopi kasih yang kental. Jangan kasih gula pak. Sukuhkan. Lalu dia minum, kok pahit? Ya pak, manisnya kan di bibir bapak semua selama ini. Sama janji-janji bapak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!